Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi di pelajaran matematika kelas 7 semester kena pada kali ini kita akan membahas tentang skala bagian kedua sebelumnya ibu sudah menyerangkan bagian yang pertama mari kita mulai pelajaran ini dengan membaca doa Bismillahirrahmanirrahim tujuan pembelajaran kali ini adalah setelah menyimak video pembelajaran peserta didik diharapkan dapat 1. menentukan ukuran atau jarak sebenarnya dengan benar yang kedua menentukan ukuran atau jarak pada peta dengan benar Anak-anak mari ingat kembali tentang satuan panjang atau jarak yaitu apa saja satuan nya mulai dari kilometer KM, hektometer atau disingkat HM, dekameter atau disingkat gam, meter disingkat M, desimeter disingkat DM, sentimeter disingkat CM, milimeter disingkat MM yang pertama kita akan tentukan konversi 16 km ke cm tulis tabelnya kemudian simpan 16 di kolom kilometer kalian perhatikan bergerak 5 langkah ke kanan berarti dikalikan dengan 100 ribu betul 16 km sama dengan 16 kali 100 ribu ibu kenapa 100 ribu karena ini bergerak 5 langkah ke kanan berarti nolnya ada 5 16 kali 100 ribu sama dengan 1.600.000 cm jadi 16 km dikonversi menjadi 1.600.000 cm kemudian yang kedua kebalikannya dari cm akan dikonversi ke km tulis dulu tabelnya kemudian 180 ribu cm simpan di kolom cm ternyata bergerak ke sebelah kiri kebalikannya ya 1 2 3 4 5 bergerak 5 langkah ke kiri kebalikannya di nomor 1 kolom 1 ke kanan hasilnya dikalikan konversinya kalau bergerak ke kiri kebalikannya dibagi bergerak 5 langkah berarti dibagi dengan 100 ribu juga maka 180 ribu cm sama dengan konversi ke km artinya 180 ribu dibagi 100 ribu masih ingat masih ingat cara waktu di SD ya kita coret nol-nolnya ya seperti itu ya sudah biasa perolehlah 18 per 10 atau sama dengan 1,8 km kemudian ingat kembali apa itu skala skala sama dengan ukuran pada peta berbanding ukuran sebenarnya perhatikan denah rumah berikut ini pada denah rumah tertulis skalanya 1 banding 300 artinya 1 cm pada peta atau denah mewakili 300 cm atau 3 m pada ukuran sebenarnya jadi 1 cm di gambar ini kalau di kenyataannya itu sama dengan 300 cm atau 3 m misalkan Izam mengukur panjang rumah dari denah yaitu perhatikan panjang rumah di denahnya 1 cm tambah 1,5 2,5 tambah 1,5 4 cm ditambah 1 cm yaitu panjangnya 5 cm berarti ukuran sebenarnya panjang rumahnya berapa ya nah berarti ukuran sebenarnya adalah 5 kali 300 cm karena skalanya 1 banding 300 sama dengan 5 x 300 sama dengan 1,500 cm sama dengan konversikan biasanya kalau dalam kehidupan nyata di rumah itu ukurannya adalah dalam ukuran meter berarti kita konversi 1,500 dibagi 100 jadi hasilnya sama dengan 15 meter berarti ukuran panjang sebenarnya rumah ini yaitu dengan skala 1 banding 300 adalah 15 meter contoh lainnya perhatikan peta Jawa Barat berikut ini diketahui skala peta di samping adalah 1 banding 1,750,000 jika jarak kota bandung dan subang pada peta 3 cm maka jarak sebenarnya kedua kota tersebut adalah titik-titik pembahasan gunakan tabel nah tulis tabelnya ya sudah ada skala jarak pada peta jarak sebenarnya kita tuliskan skalanya 1 banding 1,750,000 dari soal kalian ketahui jarak pada petanya 3 cm jarak sebenarnya ditanyakan perhatikan dari soalnya 1 ke 3 cm itu kali 3 berarti jarak sebenarnya misalnya kita peroleh 1,250,000 juga dikalikan dengan 3 jarak sebenarnya sama dengan 1,750,000 kali 3 cm sama dengan 5,250,000 cm kita konvensi ke dalam km itu dibagi dengan 100,000 diperoleh hasilnya sama dengan 52,5 km lalu bagaimana cara menentukan jarak pada peta atau ukuran pada dena perhatikan perhatikan contoh soal berikut ini jarak antara kota A dan kota B adalah 90 km tentukan jarak kedua kota tersebut pada sebuah peta dengan skala 1 banding 4,500,000 pembahasan pembahasan yang harus sering kalian lakukan ketika mengerjakan sebuah soal cerita tentukan dulu informasi yang diketahui dari soal yang pertama diketahui jarak sebenarnya sama dengan 90 km konversikan ke dalam cm diperoleh 9 juta cm kemudian diketahui skalanya sama dengan 1 banding 4,500,000 seperti soal-soal sebelumnya kita akan gunakan tampil untuk mempermudah pengerjaan soal ini tampilnya disini kolom 1 skala kolom 2 jarak kita tuliskan skalanya 1 banding 4,500,000 berarti 1 cm pada peta sama dengan 4,500,000 jarak pada petanya ditanyakan jarak sebenarnya sudah diketahui yaitu 9 juta cm ini ingatkan kembali arti dari sebuah skala jadi jarak pada peta yaitu kalian perhatikan diketahui polanya lihat di sini 1 banding 4,500,000 yang sebenarnya 9 juta kira-kira berapa ya jarak pada petanya ya yaitu dengan cara dibagi 9 juta cm dibagi 4,500,000 kub kemudian kita toret 0 ini peroleh 90 cm bagi 45 sama dengan 2 cm jadi jarak kedua kota tersebut pada peta adalah 2 cm 1 cm alhamdulillah materi tentang menentukan ukuran sebenarnya dan ukuran pada peta sudah selesai agar kalian lebih memahami materi ini silahkan untuk menggali informasi tentang skala dari berbagai sumber dan menggunakan konsep skala tersebut dalam menyelesaikan masalah terima kasih atas perhatiannya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh